Hai Smile, welcome back to my youtube channel Nah jadi di video ke hari ini Aku bakal kasih tau kalian Cara memutihkan, mengglowingkan Serta menghaluskan kulit wajah kalian Dengan cepat dan juga alami Hanya dengan menggunakan 3 bahan saja Dan di ketiga bahan ini Gampang banget untuk ditemuinnya Kalian bisa langsung aja dapetin ketiga bahan ini Di rumah kalian Dan selain itu juga untuk cara pembuatan Dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun sangat mudah Dan sekaligus di video ke hari ini Aku bakal praktekin di kulit wajah aku Secara langsung, biar kalian lebih paham lagi Dan juga lebih jelas lagi Bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Nah pasti penasaran banget kan apa saja sih bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan Dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kalian harus nantrenan sampai habis Dan ya sampai ada yang di skip ya guys Oke Oh iya guys, sebelum aku kasih tau kalian Untuk cara pembuatannya Langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian Untuk bahan-bahannya terlebih dahulu Dan seperti yang sudah aku bilang tadi Untuk bahan-bahan disini yang harus kalian siapkan Itu cuma 3 bahan aja Nah untuk bahan yang pertama Yang harus kalian siapkan adalah Outmeal Nah untuk oatmealnya sendiri Kalian bisa menggunakan merek apapun Untuk kali ini aku bakal menggunakan oatmeal Dari produknya Crackers Nah ini harganya itu sangat murah Aku beli harganya itu sekitar 10 ribuan aja Dan kalian bisa langsung aja dapetin ini Di Indomart, Alphamart, ataupun di supermarket lain Dan lanjut Untuk bahan yang kedua Yang harus kalian siapkan adalah Bupu kopi Nah untuk bubuk kopinya sendiri Kalian bisa menggunakan merek apapun Yang terpenting Bupu kopinya itu harus original Tanpa ada campuran gulanya Nah untuk kali ini Aku bakal menggunakan Bupu kopi kapal api Dan lanjut Untuk bahan yang ketiga Atau yang terakhir Yang harus kalian siapkan adalah Madu Nah untuk madu ini Kalian juga bisa menggunakan merek apapun Atau jika kalian di rumah Memiliki madu yang asli Kalian bisa langsung aja pakai Malah hasilnya itu bisa lebih cepat Dan juga lebih maksimal Untuk kali ini Aku bakal menggunakan madu rasa Ini harganya juga sangat murah Satu saset itu harganya itu Cuma seribu rupiah aja Sedangkan untuk alatnya Yang harus kalian persiapkan Adalah wadah dan juga sendok Yang nantinya bakal kita gunakan Untuk meracik maskarnya Nah untuk selanjutnya Langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian Untuk cara pembuatannya Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun Sangat gampang Dan juga simple banget Nah jadi untuk yang pertama Kita masukkan terlebih dahulu Untuk oatmealnya Nah untuk oatmeal ini Aku bakalan ambil kurang lebih Sekitar 1 sendok teh aja Segini Oke jika sudah Kemudian tinggal kita masukkan aja Untuk bubuk kopi Nah untuk bubuk kopinya ini Takarannya juga sama Cukup 1 sendok teh aja Oke jika sudah Kemudian tinggal kalian Tambahkan aja Untuk madu Nah kalau madunya ini Secukupnya saja Yang terpenting Nanti maskarnya itu Tidak terlalu kental Dan juga tidak terlalu cair Oke jika sekiranya Sudah cukup Kemudian langsung aja Kalian aduk-aduk Hingga ketiga bahan ini Tercampur rata Dan membentuk Seperti pasta Nah jika ketiga bahannya Ini sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu Bakalan jadi seperti ini Akan membentuk seperti pasta Nah jika sudah seperti ini Kemudian langsung aja Kita aplikasikan Merata di seluruh kulit wajah kita Bener-bener gampang banget kan Tapi sebelum kalian Mengaplikasikan masker ini Di kulit wajah Kalian harus memastikan Kalau wajah kalian itu Harus bener-bener bersih Terlebih dahulu Jadi sebelumnya Kalian harus ngebersihin wajah kalian Dengan menggunakan Micellar water Kemudian mencuci muka kalian Dengan menggunakan Facial foam Setelah bener-bener bersih Kemudian kalian pakai Masker ini Dan berupa sekarang ini Wajah aku itu udah bersih Dan aku pun juga Udah cuci muka Jadi langsung aja Aku bakalan Aplikasikan Nah saat pertama kali Di aplikasikan di kulit wajah Itu kayak ada sensasi dinginnya gitu Bener-bener enak banget Nah jadi ini dia Aku udah selesai Mengaplikasikan maskernya Di seluruh kulit wajah aku Dan jika sudah seperti ini Kemudian langsung aja Kita diemin Kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kita tunggu Hingga maskernya itu kering Dan langsung aja Aku bakalan skip video dulu Berenggak kelamaan ya guys Stay tuned Nah jadi ini dia Masker aku itu udah kering Dan sekarang ini Kulit wajah aku pun Juga udah aku bilas Dan langsung aja Aku bakalan sedikit review Nah jadi setelah selesai Aku menggunakan Masker Campuran antara Oatmeal Bubuk kopi Dan juga madu ini Yang paling aku rasakan Sekarang ini wajah aku itu Kelihatan lebih cerah Daripada sebelumnya Dan setelah itu juga Kulit wajah aku itu Tampak lebih glowing Misalkan kalian lihat Itu bener-bener glowing banget Dan yang paling aku suka lagi Tekstur kulit wajah aku Yang semulanya itu kasar Dan juga kering banget Sekarang ini menjadi Sangat lembut Halus Dan juga lembab banget Dan sekarang ini Wajah aku juga Berasa lebih kenyal Dan juga kelihatan Lebih sehat Pokoknya untuk masker ini Itu bener-bener enak Dan juga nyaman banget Untuk dipakainya Jadi kalian wajib banget Untuk cobain dan praktekin Ini di rumah Dan selain bagus Digunakan untuk Mencerahkan Menggloingkan Menghaluskan kulit Untuk masker ini Juga sangat bagus Digunakan untuk Mengecilkan pori-pori Mengangkat sel-sel kulit mati Bisa juga digunakan Untuk menghilangkan Lingkaran hitam di bawah mata Dan juga menghilangkan Kulit belang Yang ada di kulit wajah kalian Pokoknya masker ini Manfaatnya banyak banget Jadi kalian gak bakalan rugi Untuk menggunakan masker ini Dan karena masker ini Terbuat dari bahan-bahan yang alami Jadi masker ini Tidak bisa memberikan Hasil yang instan Kan harus rutin Dan juga telatan Dalam menggunakannya Dalam satu minggu kan Bisa menggunakan masker ini Dua sampai tiga kali aja Dan untuk masker ini Juga cocok digunakan Untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian Yang memiliki jenis kulit Yang berjerawat Dan juga sensitif Seperti aku Dan cocok juga digunakan Untuk segala usia Termasuk untuk kalian Yang masih anak-anak Remaja Dewasa Hingga tua Nah jadi saja Video ke hari ini Semoga video kalian Bisa bermanfaat Dan juga bisa berguna Untuk kalian semua Dan jangan suka dengan video ini Jangan lupa like Kembali ke video selanjutnya Bisa langsung aja Comment di bawah Dan jangan lupa juga Share ke teman-teman kalian Sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga Subscribe ke channel aku ini Tunggu video selanjutnya Thank you for watching Bye bye Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax